Intro Saya Bagus, sebagai leader dari tim Sibos, saya yakin akan menangkan kompetensi Big Fish di Bidungan kali ini. Karena saya bersama teman-teman dari Bandung, sudah beberapa kali pernah mancing di sini. Jadi saya yakin sekali bisa mengalahkan tim lawan. Intro Saya sebagai ketua tim akan mengerahkan seluruh kemampuan saya berserta kawan-kawan di tim. Dan kita datang ke sini bukan untuk sebagai pecundang. Kita akan menjadi pemenang. Intro Pada episode kali ini, Big Fish akan mengarungi perairan BINUANGEN. Terletak di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Pada tantangan ini, perairan BINUANGEN akan digelajahi hingga kedalaman laut 300 meter. Alun gelombang bisa mencapai sampai 3 meter. Selain itu, kawasan ini terkenal sebagai salah satu daerah pantai selatan dengan arus begitu kuat. Dan mempunyai potensi penghasil ikan terbesar. Salah satu jenis potensi ikan yang cukup besar adalah ikan kurisibali atau cablak. Ikan yang mempunyai habitat di kedalaman laut 100 sampai 300 meter dapat memberikan tantangan tersendiri untuk pemancing. Ukuran ikan bisa mencapai panjang hingga 1 meter dan berat hingga 20 kilogram. Tak hanya itu, kekuatan ikan yang besar akan menyulitkan para pemancing. Bukan hanya itu saja, pemancing akan ditantang pula untuk mendapatkan ikan tenggiri jantan atau wahu. Pemangsa ikan kecil dengan jarak jauh dan tubuh ramping tentu memiliki kecepatan yang sangat tinggi. Dengan ukuran panjang bisa mencapai 2,5 meter dan berat hingga 83 kilogram, ikan ini memiliki kualitas yang cukup tinggi untuk dikonsumsi. Mampukah tim C-Catcher yang beranggotakan Edwin Nibisono, Edi Gunawan, Reisovian, Reza Ramadi, dan Rivi Romadhani Nasution, atau tim C-Boss yang beranggotakan Bagus Aji Hutomo, Asep Agil, Abi Ius, El Kajung, dan Iulius yang akan mendapatkan ikan cablak atau ikan wahu sebagai ikan target. Kedua tim mulai melaju dari dermaga Binuangan menuju spot masing-masing. Penentuan spot merupakan salah satu strategi masing-masing tim untuk bisa mendapatkan ikan target. Kedua tim memilih spot dan rute yang berbeda. Apakah perbedaan ini akan membawa keberuntungan masing-masing tim? Tetap di Big Fish. Saya berangkat bareng teman-teman C-Boss ini dari jam 6 pagi. Kita naikin perahu Putra Sulung ini. Kita ambil arah ke Barat Injil. Sedangkan mereka, tim sebelah itu, mereka ambil arah yang berbeda dengan kita. Lihat kapal itu, nyerahnya ke utara. Saya nggak tahu itu mau ke arah mana. Yang jelas kita ke arah selatan. Yang saya tahu banyak ikan lebih di sana, dibanding di sana. Rencana kita mau ke mana, Pak? Ke Pulau Tinggil dulu. Pulau Tinggil dulu? Rencana kita mau main mancing pasar dulu. Ya. Saya nggak tahu kan kita yang di utara itu mencap lah. Kami berangkat dari Muara Binuangan menuju spot pertama, yaitu di Pulau Tinggil. Perjalanan dari Muara Binuangan sampai ke spot pertama di Tinggil itu kurang lebih memakan waktu sekitar 1 jam setengah. sambil melakukan teknik trawling. Ke awal-awal kita berangkat, itu kita akan coba untuk trawling dan untuk... kita melihat gerombolan tongkol yang boiling. Jadi kita coba untuk tangkap beberapa. Boiling, boiling, boiling. Boiling, boiling. Panjangin, panjangin. Terlihat banyaknya burung sedang memakan kawanan ikan kecil. Semakin membuka peluang yang cukup besar untuk mendapatkan ikan. Jadi kita coba untuk tangkap beberapa, itu kita tujuannya untuk sebagai umpahan dan juga makan di kapal. Ketika Reza masih berusaha menggunakan teknik casting untuk mendekati sekumpulan ikan kecil, terdengar dari bagian belakang teriak strike. Dengan teknik handline, Revy menarik leader. Keadaan kapal yang langsung diberhentikan oleh kapten memudahkan Revy untuk menarik leader dengan cepat. Setelah beberapa lama terlihat, seekor ikan tongkol berukuran sedang berhasil naik ke atas kapal. Serupa dengan tim si catcher, tim si bos juga tak mau ketinggalan. Menggunakan joran dan reel yang berbeda, tim si bos juga memakai teknik trawling. Selama perjalanan ini, yang makan waktu 10 jam ini kita mencoba dengan teknik trawling dulu. Kita coba trawling dulu, turunin pakai driver minau, sama penah head. Kita coba untuk target ikan tenggiri yang wahu, sesuai dengan target kompetisi yang kita jalanin. Setelah sampai titik spot pertama, dengan teknik trawling sambil jalan ini kita gak dapet apa-apa. Bebanding terbalik dengan tim si bos, masih dalam perjalanan menuju spot pertama. Tim si catcher kembali strike. Kayak milik Reza yang kembali mendapat sembaran. Perolehan sementara sampai saat ini, kedua tim masih sama-sama belum mendapatkan ikan target. Rupanya keberuntungan sedang berpihak pada tim si catcher. Yang mana ya, strike? Yang mana ya? Tanyut, punya. Ya, bentang, bentang. Kali ini kayu milik Eddie disambar ikan. Apakah ikan tersebut merupakan ikan target pertama yang akan didapat oleh tim si catcher? Ya, tidak. Terima kasih telah menonton!